Peringatan, tayangan ini mengandung narasi yang berusaha membuka logika dan nalar Anda. Bagi Anda yang tak mempunyai logika, Anda bisa saja merasa baper dan tersinggung. Jika tidak kuat, silakan menutup videonya. Jika kuat, selamat menyaksikan. Yuk kita sambut kembalinya Pak Ahok. Terus terang, apa yang dilakukan Pak Ahok itu hampir selalu membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Termasuk ketika ia masuk penjara gara-gara difitnah menghina Islam. Maksudnya gini, kalau saja Ahok ketika itu tidak jadi maju sebagai cagup DKI, kondisi Indonesia sekarang ini mungkin jauh lebih buruk. Majunya Ahok ketika itu rasanya adalah bagian dari rencana Allah. Agar Indonesia bisa diselamatkan. Ahok ketika itu sebenarnya sudah diminta tidak maju. Ada orang-orang lingkaran dalam istana yang dengan khusus menghubunginya dan meminta agar ia mengurungkan niat jadi gubernur. Menurut mereka, kalau Ahok maju dia akan pasti kalah. Namun lebih dari itu, kalau Ahok maju dia akan mempersulit posisi Jokowi. Jokowi sendiri kabarnya saat itu bersikap netral. Bagi dia, Ahok punya hak sepenuhnya untuk maju. Tapi di sisi lain Jokowi juga memaklumi kerisauan orang-orang di lingkaran istana itu. Jadi kira-kira sikap Jokowi saat itu adalah terserah Ahok deh. Sejarah mencatat, Ahok jadi mencalonkan diri. Bukan karena dia kepengen banget jadi gubernur, tapi karena kalau dia sampai mundur, dia merasa mengkhianati kepercayaan 1 juta orang yang sudah membubuhkan tanda tangan untuk mendukungnya. Mereka sudah kerja keras, masa tiba-tiba saja Ahok mundur dari pencalonan. Jadi niat Ahok mulia. Dia ingin menyelamatkan Jakarta dan dia tidak mau mengecewakan pendukungnya. Ahok jadi mencalonkan diri. Dan pemilu DKI kita ingat berlangsung dengan biadab. Kalau saja Ahok mundur saat itu suasana Jakarta pasti tidak sepanas apa yang terjadi pada akhir 2016 itu. Tidak akan ada persekusi, tidak akan ada penyebaran kebencian, tidak akan ada penggunaan agama untuk tujuan-tujuan biadab. Dan sangat mungkin Ahok akhirnya tidak jadi diadili atau sekedar harus menjalani hukum percobaan. Tapi Ahok jadi maju, dia kalah, dan dia dipenjara. Nah sekarang kalau kita retrospeksi, majunya Ahok dan pemenjaraan terhadapnya bisa jadi memiliki berkah tersembunyi. Kalau saja Ahok urung maju pada 2016, gerakan besar Islamis pejuang cariah mungkin masih akan bersembunyi sampai akhirnya mereka muncul tanpa kendali pada Pilpres 2019. Kelahiran gerakan 212 dan kawan-kawannya pada 2016 adalah kelahiran prematur. Mereka terlalu cepat unjuk kekuatan. Kemunculan mereka pada 2016 menyebabkan kekuatan mereka dengan segera dapat diidentifikasi dan ditangani. Kemunculan gerakan 212 ketika itu membuka mata kaum pecinta NKRI dan Pancasila bahwa ancaman kaum radikal yang menghalalkan segala cara itu memang ada. Ancaman terbesar buat Indonesia bukanlah kaum teroris bunuh diri. Ancaman terbesar buat Indonesia adalah kalangan Islamis yang percaya Indonesia harus menjadi negara Islam yang menegakkan syariah yang akan menindas kelompok-kelompok non-Islam yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Kegarangan mereka pada pilkada DKI adalah contoh terbaik tentang ancaman itu. Sebelum kasus Ahok, mereka tersebar di mana-mana. Di masjid-masjid, di musola, sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, kepolisian, kementerian, TNI, ormas, parpol, dan selusia dan selusia. Pemimpin-pemimpinnya pun tersebar di mana-mana. Mereka seperti tidak terlihat. Tapi begitu Ahok maju, seluruh elemen gerakan bersatu dan unjuk kekuatan. Mereka menyangka aksi masa 7 juta pada 2 Desember 2016 itu adalah sebuah pertunjukan kekuatan yang mengagumkan. Padahal, tanpa mereka sadari, itu adalah sebuah pameran kebodohan. Sebelum keriuhan Jakarta 2016-2017, mungkin akan banyak orang yang mencibir ketika kita bicara tentang ancaman kaum islamis yang memperjuangkan syariah. Tapi apa yang terjadi pada pilkada DKI saat itu membuka mata semua pihak bahwa kalau pemerintah bersama masyarakat tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan, mereka akan betul-betul berkuasa. Dan itulah yang dilakukan pemerintah. Rizik Sihab dibuat terbirit-birit melarikan diri ke Saudi. Dan ketika sang imam besar saja terpental, seluruh bangun gerakan goyah. Ahok barengkali kalah dan dipenjara. Tapi setelah itu, kelompok-kelompok islamis anti-NKRI justru mengalami pelumpuhan. Sejumlah aktivis masuk penjara, terbongkar kepalsuannya, atau paling tidak dibuat bungkam tak berani bersuara. Pasukan cybernya dibongkar. Berbagai media tempat penyebaran kebencian di blok. Organisasi seperti HTI dibubarkan. Pembersihan dilakukan di berbagai instansi, masjid, perguruan tinggi. Narasi selamatkan NKRI bergaung keras. Orang menyanyikan Indonesia Raya dengan rasa bangga. Kalau saja kelahiran prematur itu tidak terjadi pada pilkada DKI, kekuatan tersebut akan lahir secara raksasa pada 2019. Kalau saja mereka berhasil mengonsolidasi diri, merapatkan barisan, membangun gerak bersama dengan tokoh ikonik seperti Rizik Sihab untuk memimpin umat Islam dan Prabowo sebagai calon presiden, bukan tidak mungkin kubu Jokowi keteteran pada 2019. Jadi kalau saja Ahok mundur dari pencalonan gubernur saat itu, Jokowi mungkin saja kalah pada 2019. Tapi seperti bunyi kata-kata bijak, manusia berencana, Allah jua yang menentukan. Allah menentukan Jokowi tetap memimpin Indonesia. Musuh-musuh Ahok terbenam satu persatu. Kini cerita ini akan semakin sempurna kalau Ahok bisa kembali dan menempati posisi menentukan di lumbung-lumbung uang kaum pejuang syariah, BUMN misalnya. Kembalinya Ahok juga akan menghabisi praktek-praktek perampokan uang rakyat yang sudah lama dibicarakan terjadi di perusahaan-perusahaan plat merah itu. Jadi selamat datang kembali Pak Ahok. Kita doakan selalu yang terbaik untuk Bapak dan bangsa ini. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.